Di episode kali ini saya akan membahas dasar atau basic lighting. Apa saja jenis dunia sumber lighting, dari mana saja arah lighting, dan kemana-mana tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfiqar Foto & Video. Di mana channel ini akan selalu membahas mengenai produksi foto dan video. Jadi buat teman-teman yang rasa tertarik dengan dunia foto dan video, bisa langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update video-video dari channel ini. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Pembahasan kali ini kita bakal membahas mengenai basic lighting atau dasar lighting. Dimana basic lighting ini sangat penting karena sesuai pengertiannya, kayak misalnya fotografi saja, kita itu melukis dengan cahaya. Jadi kita menangkap gambar itu di gambar kita adalah gambar-gambar atau objek-objek yang terkena cahaya. Jadi ini sangat penting. Nah, jadi kita bakal membahas basic lighting di sini yang pertama dari sumber lightingnya atau sumber cahaya. Di sini ada tiga macam sumber cahaya yang umumnya. Sumber cahaya yang pertama adalah available light. Available light di sini pengertiannya itu adalah cahaya-cahaya atau sumber cahaya yang tidak bisa kita atur power-nya. Atau intensitas cahayanya itu kita nggak bisa atur. Kayak misalnya di sini kita bilang ada matahari, ada kayak di ruangan itu ada room light. Room light itu kayak cahaya-cahaya yang dari lampu, lampu-lampu rumahan atau lampu-lampu jalan kayak gitu. Kan kita nggak bisa atur nih intensitas atau power cahayanya sendiri. Itu disebut available light. Yang kedua adalah artificial light. Artificial light di sini cahaya-cahaya atau sumber-sumber cahaya yang bisa kita atur power-nya. Misalnya ada flash eksternal, flash studio, udah itu untuk video ada kayak lampu-lampu, LED. Tapi kita, pokoknya artificial itu adalah lampu-lampu atau sumber cahaya yang bisa kita atur power atau intensitas cahayanya. Nah, yang ketiga adalah mix light. Di mana sumber cahaya ini gabungan antara available light dan artificial light. Nah, itu adalah tiga sumber lighting. Yang berikutnya adalah kita bakal ngebahas mengenai arah cahaya. Nah, di arah cahaya ini atau arah lighting ini ada beberapa. Ada pengertiannya macam-macam. Teman-teman mungkin bakal ngerasa ada berbeda-beda. Nah, cuman di sini saya pakem, bukan pakem ya. Yang saya praktekan dan yang saya tahu benar-benar arah cahaya itu intinya ada tiga. Nah, ini benar-benar cahayanya itu langsung dari depan saya. Jadi di sini front light. Ini arah cahaya langsung dari depan saya. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah side light. Nah, di sini teman-teman bisa lihat side light arah lampu itu cuman dari kanan saya. Atau side light. Di mana terlihat sisi kanan saya itu terlihat ada cahayanya. Sedangkan sisi kiri saya terdapat bayangan. Ini efek yang terjadi kalau misalnya kita pake side light. Yang berikutnya adalah back light. Back light itu lampu yang langsung ngarahin langsung ke objek. Tapi di belakang objek posisinya. Di sini bisa teman-teman lihat di belakang saya ada lampu yang langsung ke arah saya. Di back light ini bisa jadi pembahasan selanjutnya bakal ngebahas kayak misalnya ada bisa jadi rim light, bisa jadi hair light. Cuman kita di sini ngebahas tentang arah cahaya dulu. Coba kita matiin semuanya kecuali back light-nya. Teman-teman bisa dilihat semua lampu di sini udah mati cuman tersisa back light aja. Teman-teman bisa lihat efek yang terjadi dari back light itu ada garis-garis di sini. Garis-garis di badan saya itu pengaruh atau efek dari back light itu sendiri. Sekarang coba kita nyalain semuanya. Biar kerasa bedanya. Dan kita coba matiin back light-nya. Ini efek back light-nya udah gak ada. Jadi teman-teman bisa dilihat pengaruh-pengaruh atau efek-efek yang terjadi. Kalau misalnya arah lampu itu. Di sini saya pakai tiga atau empat sumber lampu. Di mana ada front light, side light, dan back light yang tadi kita bahas. Ini back light-nya kita nyalain lagi. Nah ini back light. Nah sebenarnya arah lighting itu cuman, bukan cuman, yang umumnya ada tiga. Dari front light yang tadi, udah itu side light, udah itu ada back light. Cuman ada yang ngomong oval light. Sebenarnya saya masih ngasih pemahaman itu sama aja front. Cuman front ini kan depan, depan samping. Makanya saya arah lighting hanya membagi ke tiga. Nah ini front light, ini side light, ini back light. Nah cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti sama teman-teman semua. Cuman kalau misalnya ada masukan atau ada tambahan dan ada ngerasa enggak. Kang ini salah, Kang ini kurang tepat. Bisa aja teman-teman langsung komen di kolom komentar. Soalnya disini kita bakal sama-sama belajar terus ya. Ini saya menjelaskan apa yang ada pemahaman saya dan apa yang saya praktekkan. Jadi teman-teman jangan ragu untuk komen. Karena biar bisa ngembangin diri saya dan ngembangin channel ini. Jangan lupa tonton terus video-video kita dan support kita terus dengan cara subscribe dan silakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!